Jadi brother, ini sahabat-sahabat saya, saya kali kalau jadi muslim, jadi muslim yang enjoy, relax, dan happy Jangan sepertikan nebo kering Kaku Terus Gus, ada sedikit nih ya Gus ini kalau lagi cerama, kadang-kadang Suka Apa namanya Nyindir-nyindir, ataupun ngantem-ngantem Seseorang gitu Itu gimana sih sebetulnya? Ada gak Maksudnya kebencian ke orang itu? Kayak bahasa di Youtube yang mengatakan Gus Mertah nantang Gus Nur Salam Wurman ke Gus Nur Bahasa saya bukan seperti itu Bahasa saya adalah Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Sama sana ya Jadi sahabat sekalian Sahabat di SIS ya Dunia Sementara Agra Selamanya Dimanapun kalian berada sekarang Sekarang saya bersama dengan tuan guru kita Yang mulia Wali Youtube Wali Youtube Kata anak-anak korea kan wali Youtube Wali Youtube Bukan wali Youtube Tapi wali Youtube Insyaallah Gus Mertah Saya Alhamdulillah hari ini Allah hantar ke Yogyakarta Sebelum masuk ke hotel Maka adabnya misi soan kesini Dan buat teman-teman yang disana Sahabat-sahabat saya Kalau kalian ke Yogyakarta datang kesini Di daerah mana sih Gus ini? Di daerah Tundan Purwomartani Kalasan Sleman Jadi Yogyakarta bagian timur Dekat dengan Perambanan Candi Wah dekat Perambanan ini? Nah ini sebenarnya Oh berarti ini perjalanan dari Yogyakarta ke Solo ya? Iya Tengah-tengah ini ya? Iya Subhanallah Dan saya luar biasa ini Sahabat DSAS Kedatangan Sahabat guru kita tercinta Ustadz Dery Yang kata beliau Semuanya akan mati Kalau saya sama Gus Miftah Feeling saya nih Ini bukan masalah umur ya Karena kematian itu gak ada urusan yang umur Gus Betul Tapi feeling saya Kayaknya lebih duluan saya Pergitasi ya Pergitasi ya Iya Masya Allah ya Kita ngomong santai aja nih Kita terlalu kaku nih Gus ada beberapa pertanyaan Ini yang mau saya tanyakan Gus ya Saya mau tanya Tolong Gus Miftah jawab dengan Tolong tanyanya jangan banyak-banyak Karena gak ada amplopnya Ustadz ya Kita kasih amplop 10 Tapi isinya nanti ditransfer aja Jadi gini Gus Saya lihat Gus Miftah ini Kalau di sosmed tuh Kocak banget Kadang-kadang saya pikir nih Honest Materi stand up comedian Bisa lewat nih Bisa kalah nih Kenapa Gus Miftah itu Kalau ceramah Suka yang lucu-lucu Apa alasannya Apa sengaja Buat bikin nyentok Apa memang ada yang mau Iya Jadi Saya pernah bikin Analisa Dan study Bikin Ustadz Orang yang datang Ke dunia malam Kelokalisasi Cafe Karaoke Club malam Pertanyaan saya Itu orang susah Atau orang senang Orang susah lah Pasti orang susah Karena kalau dia senang Tidak mungkin Dia datang ke situ Jadi orang susah Datang ke dunia malam Untuk mencari senang Pertanyaan saya adalah Kenapa mereka mencari kesenangan Di klub malam Karena mereka tidak pernah Mendapatkan kesenangan Di tempat pengajian Nah kalau tempat pengajian Ini menyenangkan Maka mereka tidak perlu Ke tempat dunia malam Atau lebih murah Ke pengajian Ini clue nih Jadi saya bilang begitu Orang itu datang Ke dunia malam Mencari senang Maka namanya Tempat hiburan Mereka mencari senang Di tempat hiburan Konsep saya adalah Mencari senang Seharusnya bukan Di tempat hiburan Tapi di tempat pengajian Caranya bagaimana Majelisnya harus dibuat Majelis yang menyenangkan Begitu aja Kalau saya Konsepnya Biar gak kaku Ya Masya Allah Dulu sahabatnya Rasulullah itu Ada yang namanya Nu'aiman Itu juga senangnya Goyon Lucu ya Lucu banget Nu'aiman itu Pernah membawa Tukang makanan Ke rumahnya Rasulullah Nah dikira Rasulullah Nu'aiman itu neraktir Akhirnya Rasulullah Makan banyak kan Begitu makan banyak Sama Nu'aiman juga Makan banyak Nu'aiman pergi Rasulullah bilang Ya Nu'aiman Belum dibayar kok Apa jawaban Nu'aiman Masa seorang hamba Neraktir Nabi Kan gak mantas kan Lalu di prank Nu'aiman datang Malah bawa pedagang Yang suruh bayar Suruh bayar Rasulullah Padahal yang bawa Pedagangnya adalah Nu'aiman Jadi ternyata Jadi pelawak ini Ada rujukannya juga ya Ada rujukannya Bahkan kalau kita Lihat itu Di jaman Sayyidina Usman Itu meri lagi Itu si Si Nu'aiman ini Jadi Ada orang buta Itu di masjid Itu pengen ke toilet Ke hamam Hamamnya mana Itu Itu ternyata Sama Nu'aiman Dibawa ke Membar masjid Wah jahilnya kacau ya Jahilnya kacau Sampai sejauh itu Akhirnya Si orang buta ini Kencing di Membar masjid Begitu kencing ditanya Eh kenapa kamu Kencitu-kacitu Loh Saya tadi nyari hamam Diantar kesini Yang antar kamu siapa Nu'aiman Oh kurang aja tuh Nu'aiman Dicari lagi Lah besokannya Kemudian orang ini Mencari Nu'aiman Gelala Kebetulan Ketemunya Nu'aiman Ditujukan kepada Sayyidina Usman Yang baru sholat Soalnya dia buta Akhirnya dipukuli Si Sayyidina Usman Kenapa kamu kukuli Kan kamu Nu'aiman Artinya apa Guyon itu sudah ada Sejak Zaman Rasulullah Cuman ya barangkali kita harus Proporsinya yang tepat Ada waktunya Dan bagi saya begini Ustaz Ngaji itu Tidak hanya berisi edukasi Tapi juga harus rekreatif Jadi selain edukatif Bagi saya Krecipnya adalah Harus rekreatif Menyampaikan value Dengan menyenangkan Hikmah Hikmah Makanya saya ada tamu Dari Australia dulu Namanya Antonio Secodori Dia datang dari Kanbera Kesini jauh-jauh Ternyata pengen masuk Islam Ketika saya tanya Kenapa aku tidak masuk Islam di Australia saja Dia Saya suka sama Gaya you Karena you're Islam Is enjoy, relax, and happy Gitu saja Enjoy, relax, and happy Dan ternyata itu wasilah Hidayah Jadi you brother Ini sahabat-sahabat desa saya Saya kali kalau jadi muslim Jadi muslim yang enjoy, relax, and happy Jangan seperti Kanepo Kering Kaku Parah banget ya Jadi kita harus lentur dikit Hikmah dikit Terus Gus ada sedikit nih ya Gus ini kalau lagi cerama Kadang-kadang Suka Apa namanya Nyindir-nyindir Ataupun ngantem-ngantem Seseorang gitu Itu gimana sih Ada nggak maksudnya Kebencian ke orang itu Apa gimana Kalau saya soal ilmu itu Bisa diperdebatkan Artinya Tidak ada kebenaran mutlak Bahkan seorang mufasir Sekalipun itu Tidak boleh Mengejustifikasi Bahwa tafsirnya paling benar Karena bisa jadi Keinginan tak mufasir Tidak seperti kehendak Allah Kan begitu Artinya kalau di wilayah ilmu Kita boleh saling Saling kritik Saling memberikan masukan Saya memberikan kritik Kepada ustaz diri Ataupun sebaliknya Tapi kalau secara personal Dengan siapapun Kita nggak boleh benci Tidak kemudian Gara-gara kita beda pendapat Beda pemikiran Ya kan Tapi secara pribadi Kita ada kebencian Nggak boleh Makanya Saya lah satu doktrin Saya kesantri itu adalah Tolong kamu Jangan banding-bandingkan ustaz Jangan bandingkan kiai Jangan banding-bandingkan habaib Kenapa satu Karena bukan level kamu Kamu sandri kok ngerasani ustaz Kan nggak manis Kamu sandri kok ngerasani kiai Kemudian yang kedua adalah Bahwa semua ustaz Kiai Habaib itu punya maziah Masing-masing Punya kelebihan masing-masing Kelebihan ustaz diri Itu bisa jadi Tidak saya miliki Dan apa yang saya bisa Belum tentu ustaz diri mampu Tapi yang jelas Ustaz diri Lebih daripada saya Minimal lebih berat badannya Tunggu pembalasanku Otw gurus Otw 90 kilogram Sekarang berapa ustaz 117 90 insyaallah Insyaallah jadi insyaallah Ini kalau saya lihat Beliau ini ustaznya rata Rata-rata lemah Betul-betul Jadi enggak ada bunci ya Saya nggak boleh Berarti yang Gus Miftah Menantang-menantang Itu yang ngajir apa Saya kata begini Editor yang ngajir Ya Para para youtuber itu Kata begini Kayak bahasa di youtube Yang mengatakan Gus Miftah Menantang Gus Nur Salam hurman Bahasa saya bukan seperti itu Bahasa saya adalah Yuk kapan-kapan Sekali-kali Gus Nur ngaji dengan Gus Miftah Dan itu saya sampaikan Di pengajian Halm bah saya Penrogo Mbah Muhammad Besari Bin Anom Besari Bin Abdullah Mursad Bin Raden Demang Bin Pangeran Demang Bin Ratu Jukulah Bin Brawi Jaya Limau Nah saya itu keturunan Sembilan dari Muhammad Besari Bahasa saya seperti itu Tapi kemudian youtuber Bilangnya apa Gus Miftah Nantang Gus Nur Enggak ada Saya banyak berselisih pendapat Dengan Gus Nur Tetapi kalau secara pribadi Kita benci enggak boleh Enggak boleh Kalau saya berbeda pendapat Dengan beliau Ya lu merenung-merasa saja Jadi dosa besar kalian Editor ya Kalian ngadu ayamnya Ini dosa besar Ini enggak adu ustad Ustadz kalian adu Kayak saya kemudian dulu Artinya Gus Miftah Nantang kritik Temku Zulalan lain Ya saya pernah ngetik beliau Soal Al-Amstilati Tasrif Soal Tasrif Kamaroyukavirukufron itu Yang saya kritik ilmuannya Kalau pribadi beliau Beliau orang tua bro Saya ketemu beliau Saya ketemu beliau Di Muslim Choice Awards Saya cium tangannya Artinya Saya boleh beda ilmu Dengan beliau Tapi tetap saya harus menghormati beliau Dengar baik-baik guys Makanya kita benci Pribadi Secara pribadi Personal Enggak boleh Ya gagal salahan Kita kritiki Dan ini saya luar biasa Kedatangan sahabat Saya punya hutang ini bunda Harus soan ke sana Bukan untuk apa Minta nasib Bulinya Oke guys Ini materi kita ini Sebetulnya masih banyak banget Tapi Alhamdulillah ya Azan berkumandang Azan berkumandang Ya mau tak mau Kita harus close iklu sekarang Sebentar Nanti kita lanjut Selanjutnya Kita lanjut lagi Insya Allah ya Ini ajib Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!